Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kembali lagi di channel saya pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar android tentang cara bagaimana saya scan kode QR atau kode barcode di hp samsung j5 teman teman ya untuk tipe hp yang lainnya kita tunggu next video atau kalian bisa komentar untuk request teman teman ya oke kita lihat disini tentang ponsel nah ini saya menggunakan hp samsung galaxy j5 ya hp lawas ya untuk hp sekarang mungkin nanti kita tunggu next video oke kita langsung aja tutorial caranya teman teman pertama kita buka aja langsung disini ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan teman teman yang kita pakai aplikasi bawaan hp nya aja ya nah kita buka aplikasi internet ini kemudian kita udah dibuka aplikasi internetnya di kalian dilihat di atas ini ada titik tiga teman teman kalian klik ya kemudian nah ini kan sudah timbul ya pindai kode QR nya sudah timbul ya teman teman nah ini sebelum ini timbul itu biasanya ada di ekstensi ya kalian klik ekstensinya teman teman nah pembaca kode QR nya harus kalian aktifkan ya centangnya harus kalian aktifkan ya supaya muncul di bagian pengaturan tadi teman teman ya kita klik lagi titik tiga nah ini sudah muncul ke teman teman ya kalian klik aja kode QR nah diusahakan kalian sudah menyambung wifi atau internet kalian sudah ada teman teman ya karena isi daripada kode QR itu bermacam-macam ada yang isinya ada gambar web atau cuman apa tuh namanya situs link lainnya ya oke disini saya sudah menyiapkan yang teman teman ya saya sudah menyiapkan kode QR coba kita tes yang ini ya nah jadi kita pasin nanti dia akan mengarah ke isi daripada kode QR tersebut nah ternyata isinya itu tentang desain desain ya ini situsnya tentang situs senastudiodesign.com nah ini isi daripada kode QR itu web ini teman teman ya jadi kode QR itu bisa kita buat sendiri kita bentuk sendiri itu bisa teman teman ya tergantung keinginan untuk tutorial cara membuat kode QR nya itu ada video sebelumnya itu teman teman sudah ada nanti kalian bisa cek aja ya teman teman ya coba misalkan kita tes lagi ya satu kali lagi pindah kode QR misalkan saya mau cari yang lain ya misalkan 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 itu Tokopedia ini apa ini coba kita tes yang ini teman teman ya nah kita pasin aja kode nah isinya cuman tulisan tuh ya isinya cuman tulisan ini ya nah sekarang kita tes yang lain ya di kode QR saya mau cari yang lain misalkan apa ya nah coba ini teman teman ya misalkan kebaca kita fokusin dulu kita kebaca jadi kamera kamera juga kita kamera HP juga kita HP nya juga kode di ini kode di bersihkan nah isinya kontak itu ya jadi nomor telepon isinya nomor telepon jadi bisa kita langsung simpan atau tidak juga boleh teman teman ya jadi tergantung keinginan atau si pembuat kode QR tersebut ya oke teman teman jadi begitu caranya tentang cara bagaimana sisakan kode QR di HP Samsung J5 semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di share video ini agar lebih bermanfaat lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih